Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada saat ini saya ditemani oleh Pak Hanif Selatan Pak di Bekerja Terima kasih untuk Pak Wahid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Yudusatutro Saya berapa Ust. Semas Murni Saya berada di desa Sosaridud Terima kasih Pak Hanif Kali ini kita menjalankan tentang vaksinasi COVID pada lansia Sebelum kita ke sana Perlentang dulu apa sih Pak manfaat dari vaksinasi itu untuk lansia? Ya manfaat sendiri Pak Wew sangat banyak untuk lansia Yang pertama yaitu merangsang kebalan tubuh Jadi lansia itu memang merentang Biar kebalan tubuhnya tidak Dan yang kedua yaitu menurangi resiko terpapar dari virus Corona ini Dan yang ketiga mencapai imunitas itu bagi lansia Bisa tertular tapi resikonya lebih enggak Kemudian kriteriannya sendiri untuk lansia yang boleh divaksinasi itu Gimana? Ya untuk kriteriannya lansia Yang pertama harus Yang kedua Jika lansia itu memiliki Penerti contohnya Ipertensi Satu tahun bu Atau 119 Kita harus menemukan dulu Sebelum kita Vaksinasi Itu Itu Sampai Menurut-menurut Satu Jadi kita harus menemukan dulu Sampai Yang ketiga itu Maka 140 Kalau 130 Nanti bisa Lansia vaksin Dan Kalau yang kedua Ada Komotif Penyakir benci manis Atau BM Itu Memang kita pantau Jadi Pantau Gunah jangannya Seperti itu Untuk Penyakir jantung Sebenarnya Ini memang Ada Tapi nanti itu Rekomendasi Dari dokter Nanti Kalau dia Di rumah sakit Kalau nanti Kita vaksin Itu nanti Ada Setelahnya Dari rumah sakit Kalau dia Kena jantung Sudah terkontrol Nanti Surahnya itu Dibawa ke Ketika Semas Jadi nanti Kita Disampaikan Dari sana Nanti Harun yang bisa kita Vaksinasi Beliau Memang Jantung Memang Gimana Harus Tansi Ini harus Memang Kita Alas Kemudian Cara Daftarnya Bagaimana Nah Sangat mudah Yang berada Di wilayah Sembun Ini Bisa Langsung Ke Puskesma Sembun Yang Di Desa Desa Sembun Ini Terbagi Enam Desa Satu Desa Menang Dua Orang Yaitu Kerawat Dan Bidang Nah Bisa Daftar Ke Kerawat Dan Masing Masing Setelah Kita Daftar Kemudian Alurnya Bagaimana Untuk Buat Salah Untuk Alurnya Masing Dari Daftar Masing Masing Desa Sudah Meng-cover Laksian Masing Masing Tidak 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 Disres Untuk Laksian Kita Scending Dibangin Untuk Berapa Gampiran Yang ada Di Desa Sebelum Kita Bawa Puskesmas Dari Dibu Puskesmas Nanti Langsung Kita Mengadakan Dibu Ada Empat Meja Yang pertama Yaitu Meja Pematahan Yang kedua Meja Scaling Yang Meja Scaling Sudah Kita Tanya Dari Desa Jadi Tidak Usah Kita Tanya Dari 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 Yang ketiga Untuk Vaksinasi Pelaksana Pelaksana Yang Vaksinasi Meja Ketiga Pelaksinasi Untung Yang Jata Empat Yaitu Pencatatan Dan Observasi Dan Perlu Di Pertahui Untuk Lansia Yang Kita Mau Vaksinasi Ini Harus Melibatkan Keluarga Harus Dibatkan Keluarga Jadi Misal Yang Lansia Tidak Tau Bahasa Indonesia Sakan Akan Men Selir Jadi Keluarga Yang Satu Nanti Harus Dicamping Anir Istilahnya Bagi Lansia Itu Sangat Tentang Sehingga Teru Dibatui Ini Sampung Nanti Komunikasinya Jadi Petugasnya Tidak Bisa Bahasa Disini Kan Bula Ya Petugasnya Tidak Bisa Mabura Sedangkan Lansia Nes Bisa Dibatuk Kemudian Apa Pengumum Bawa Identitas Kota Tua Sama Yang kita Bawa Yaitu KDP Tidak Tidak Kis Kartu Indonesia Setiap Bisa Mencocokkan Berarti Yang Kita Sotet Misalkan Yang Kita Vaksin Misalkan Ini Nanti Kita Tidak 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 Terus Sebelum Pelaksanaan itu Lansia itu Harus Berbeda Yang pertama Jangan takut Jangan takut Kita harus Menanamkan Lansianya Untuk Warganya Karena Ada penerbakan Semacam Kita Kita Sudah Menanamkan Vaksin Aman Vaksin Sehat Vaksin Hal Yang kedua Keluarga Harus Ikut Serta Dalam Ini Untuk Masalah Karena Dibatang Panasinya Dan Yang Lagi Harus Salapan Untuk Salakannya Jangan Lupa Harus Salapan Nah Itu Juga Mungkin Bagi Sahabat Jera Pada Waktu Kita Menumpuni Jangan Sampai Tantarkan Di Partiran Kemudian Lansianya Sudah Lirai Masyarakat Pejumat Jadi Dicampingi Dikuti Prosesnya Sampai Selesai Ya Demikian Bicam-bicam Kami Dengan Pak Hanif Mudah-mudahan Informasi Ini Bisa Bermanfaat Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Salam Jangan Tetap Semoga Terima kasih